Konsekuensi Yang kedua Mentaatinya setiap diperintahkan Yang ketiga Meninggalkan apa yang dilarang Yang keempat Tidak mengibadati Allah Kecuali Apa yang disyariatkan Saya berikan pendekatan Bapak Ibu Di dalam proyek Di lapangan Ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa memberikan perhatian Di dalam proyek Apakah Bos yang tertinggi Langsung turun ke lapangan Biasanya tidak Dia akan ada namanya mandor Betul atau tidak Ya Mandor ini Baru diakui Sebagai mandor Oleh anak buahnya Kira-kira Apa yang dilakukan oleh anak buahnya Terhadap mandor ini Yang pertama Dia harus Mengaminkan perkataan mandor Ya Dia membawa informasi Dari Bosni Ya Kata mandornya Kata mandornya ABCD Dan seterusnya Anak buahnya Jika dia mengakui Si A ini Sebagai mandornya Dia harus mengaminkan Ya Ya Kalau dia tidak membenarkan Oh gak mungkin Mandor mengatakan Gak mungkin Bos mengatakan begitu Mungkin mandor ini Ada-ada aja Berarti Dia tidak mengakui Si A itu Sebagai mandor Ya Yang kedua Mentaati Sesuai dengan yang diperintahkan Masuk jam sekian Keluar jam sekian Ya Yang ketiga Meninggalkan Larangannya Eh gak boleh melakukan begini Yang keempat Harus melakukan Pekerjaan Sesuai dengan Arahan mandor Mandor nyuruh Bikin besi Untuk lantai sekian Gedung yang tinggi Disuruh Besi misalkan Ukuran 24 Anak buahnya Ah gak usah lah Kita bikin 24 Yang 12 aja deh Ya Pertama Dia tidak mengakui Bahwa si A itu Sebagai mandornya Yang kedua Apa efeknya Hancur Ya Kira-kira begitu Juga lah Ya Sikap kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita akui Apa yang disampaikan Di Rasulullah Apa yang sudah terjadi Dahulu Dan apa yang akan datang Ya Yang kedua Kita mentahatinya Setiap apa yang diperintahkan Yang ketiga Apa yang dilarang Kita tinggalkan Karena ini Kalau kita lakukan Mencelakakan Kalau seandainya Kita beribadah Kepada Allah Sesuai dengan SOP yang diberikan Ya SOP ya Nah Standar operasionalnya Ya Sebab Kalau seandainya Bapak Ibu Membuat laporan Keatasan Ya Dalam satu perusahaan Tidak sesuai Dengan SOP Walaupun kita mengatakan Bapak Katasan Ini saya setelah membaca Buku Sekian buku Dan saya ahli Di dalam akuntan Saya pikir Untuk membuat laporan Yang terbaik itu Seperti ini Tapi tidak sesuai Dengan SOP Kira-kira diterima Tidak oleh atasan Tidak akan diterima Ya Begitu juga Ibadah kita Mungkin Adara kita Ada mengatakan Oh saya Rasanya begini Yang benar Tapi tidak sesuai Dengan SOP Yang telah ditetap Kali Rasulullah Diterima Kali Allah Tidak akan diterima Nah Kalau seandainya Salah satu Dari empat ini Kita tidak jalankan Berdosa kah kita Kira-kira berdosa Atau tidak Ya Paling-paling Rasanya Kita tidak mengakui Rasulullah Sebagai utusan Allah Ya Rasulullah Telah memberitahukan Kepada kita Kata-kata Ah gak benar nih Rasulullah Rasa-rasanya Akal saya Menolak Kira-kata Ya Berarti kita Tidak mengakui Bahwasannya Rasulullah itu Sebagai Muhammad bin Abdillah itu Sebagai Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Salah satu Di antara konsekuensi ini Tidak kita jalankan Berarti Pengakuan kita Dan kesaksian kita Bisa menjadi batal Ya Wallahu ta'ala